Kalau di awal Good Morning tadi ada kabar bahagia tentang rencana konser dari Justin Bieber. Tampaknya Daniel tadi udah, aduh pengen nonton gitu ya. Iya, tapi mudah-mudahan gak sih 18 juta juga sih. Duka itu bagi saya. Duka ya, 18 juta lumayan banget. Nah kali ini ada kabar duka yang justru datang dari grup musik rock Linkin Park. Sang vokalis Linkin Park, yaitu Chester Bennington, ditemukan sudah tidak bernyawa di kediamannya. Ya, masih belum jelas penyebab kematian sang vokalis. Namun diketahui bahwa Chester sedang berjuang melawan ketergantungan alkohol dan obat-obatan. Vokalis band rock alternatif ternama asal Amerika Serikat, Linkin Park, Chester Bennington, ditemukan tak bernyawa di rumahnya di Los Angeles, Amerika Serikat pada 20 Juli kemarin. Kepolisian menyatakan bahwa kematian Chester Bennington akibat gunung diri. Chester meninggal di umur 41 tahun dan meninggalkan 6 orang anak dari 2 kali pernikahannya. Sebelumnya ia dikabarkan tengah berjuang melawan ketergantungan alkohol dan obat-obatan. Ia juga sempat dikabarkan ingin segera mengakhiri hidup karena merasa tertekan dengan kehidupannya. Karir Chester sebagai musisi begitu luar biasa. Bersama band Linkin Park, ia berhasil membuat album Meteora menjadi album band alternatif terbaik dalam sejarah musik. Dia pun sempat menelurkan beberapa lagu yang pernah memuncahkan tangga lagu dunia. Kepolisian Chester Bennington tentunya mengagetkan masyarakat dunia. Terlebih, Linkin Park sebelumnya dijadwalkan akan mengadakan tur dunia bertajuk One More Light yang dimulai dari Massachusetts, Amerika Serikat pada tanggal 20 Juli ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!